Nah, jadi kita sekalian remap di Alecon Racing ini nih, guys. Jadi berapa nih, Ko? 103. 103. Yang standarnya tadi? 82. 82, guys. Selamat sore, guys. Ketemu lagi dengan gue, Sultan. Nah, kali ini gue lagi ada di Alecon Racing. Ini salah satu bengkel, nyebutnya ini bengkel diesel ya, karena banyak diesel. Tapi di sini bisa overall, semua mobil bisa. Nah, gue bawa HR-V ke sini karena kita dari 2details ya. Ini kemarin kita delete chrome. Dan kita dikasih info nih, mas, lo kayaknya mobilnya butuh remap dah. Itu tenaganya agak kurang, padahal lo udah ganti kenalport. Nah, kenalport sih dari ORD ya. Nah, jadi kita sekalian remap di Alecon Racing ini nih, guys. Apa aja sih yang dirubah dari remapannya ini? Nah, karena kan mobilnya masih standar banget nih. Nanti gue kasih lihat cara pengerjaan remapnya si HR-V kita ini, guys. Mari kita lihat. Nah, guys. Ini lagi di-reading dulu file-nya. Nah, Ko, ini file-nya lagi di-apa ini, Ko? Lagi di-sedot dulu. Lagi di-sedot dulu? Iya. Berarti file aslinya kita buang dulu nih. Iya, kita anggil dulu. Baru kita modifikasi, baru dimasukin lagi. Baru dimasukin lagi dengan file yang baru. Sudah dimasukin lagi. Nah, ini lo masih tahapannya berapa persen tuh? Udah 90%? Udah 90%. Cepat juga? Lumayan, lumayan. Lumayan cepat. Nah, Ko, untuk Alecon sendiri nih, Ko. Ini spesialis diesel apa semuanya nih, Ko? Umum. Umum sih sebenarnya. Umum sebenarnya. Tapi gue lihat mobil-mobil yang ada di sini diesel. Banyakkan diesel. Dan dieselnya bukan diesel sembarangan, guys. Dieselnya cumi-cumi. Ini banyak di sini nih. Nah, ini sebelahnya apa nih, Ko? Ini PRZ. Ini PRZ? PRZ. Lagi di-blood lagi mesinnya? Ganti turbo. Ganti turbo. Wow. Kalau yang di sini? Itu sama. Itu ganti nozzle. Hmm? Sama stroker, nggak salah. Stroker juga. X-Locker. Nah, berarti yang kiri ini mobil-mobil yang emang di-blood lagi nih. Tapi untuk harian tuh ada yang Hilux ya, Ko ya? Hilux, agak. Hilux tuh harian. Gak janti oli, segala macem. Nah, terbetulah lo bisa datang ke sini, guys. Nah, alamat lengkapnya nih ada di Jalan Bursa Otomotif Sunter Blok M, nomor 15. Tad 16. Gede nih tempatnya nih. Jadi parkirannya bisa banyak, guys. Nah, dalemnya apaan, Ko? Kronol mesinnya nggak ada? Iya, itu mau di-cet. Oh, mau di- Enjin B-nya. Wartakin ya? Semi-wartak lah. Semi-wartak. Nggak hilang semua ya? Tidak full. Nggak full. Oh, jadi nge-build di sini, guys. Jadi bisa tuh. Nah, gue pengen ngeliat mobil Innova-nya Ko Albert lah di situ. Boleh, Ko ya? Boleh, boleh. Nah, kita lihat. Yuk. Koko. Kalau nggak ditodong nggak mau monten. Kalau nggak ditodong nggak mau monten si Koko nih. Ko, mobil kan tadi sama adil lo ya? Iya. Lagi di-remet tuh, HR-V. Nah, ini mobil kemarin gue sempat nyobain. Dibawa sama Aturbitel Skoda ini tuh. Itu rasanya nyaman banget. Enak. Dan tenaganya, wah, pokoknya pole tenaganya. Ini kita review tipis-tipis mobil ini sekarang berapa HP nih, Ko? Ini terakhir sih dia 260W HP. 260W HP? Iya. Wow. Kalau turbonya sendiri? Turbo kita pakai R-F4 Hybrid. 46 mili. 46 mili. Wah. Nah, sekarang nih kayaknya lagi dibongkar mau ganti lampu. Kebetulan lampunya kan kalau jalan malam agak kurang terang. Jadi ya gue bongkar dulu lah. Iya, karena banknya sendiri ya bongkar sendiri aja. Iya. Ganti Mika juga kayaknya tadi depan. Nah, dalamnya nih gue suka nih. Apa sih, kok kok udah ganti? Ini sih sebenarnya. Wah, ada nos. Ada nosnya. Enggak, itu cuma pajangan doang. Pajangan. Tuh gak nyambung tuh. Oh iya bener, gak nyambung. Tapi disambungin pasti nanti nih. Ini kan mobil kan udah gak turun lagi. Fensiun? Iya. Udah cukup lah. Udah cukup. Nah, itu apaan kok yang bisa dikutar tuh? Itu WMI. WMI itu apa tuh? Water Methanol Injection. Jadi kita, apa? Air kita campur metanol. Biasa kandungannya itu 50-50. Kita tembak ke intake. Buat naikin power. Sebenarnya kalau powernya udah gede, kita buat cooling doang sih. Supaya excess gas tempnya gak terlalu tinggi. Gitu. Dan rapi loh, kok kok ngebuatnya rapi. Biasanya kan orang ngebuatnya tuh pake aluminium doang tuh. Apa pake tempatnya yang besi-besi tuh. Ini rapi. Kebetulan kan biar kalau kita lagi bawa barang-barang juga gak keganggu-ganggu kan. Jadi kayak kelihatan OEM aja. Iya. Dan ini bawa harian ya? Ini daily. Daily use. Daily use. Tuh. Dan subwoofernya juga keren. Modifnya simple guys. Tapi suaranya ajib. Ngomong-ngomong gue coba juga soundnya ini kelas. Cukup lah buat harian lah. Jadi gak bosan kalau ada macet-macet kan. Iya. Dan harga mobilnya sekarang naik ya. Iya. Makanya gue sayang banget kan. Ih jangan jual kok jangan. Ini mahal. Nah nih. Warnanya sendiri. Warna abu-abu. Habisnya apa lagi nih ko? Dalamannya ko? Kalau dalem sih pake. Jok sih udah pake VRZ. Baris pertama sama baris kedua. Steel ini kalau gak salah pake 4-cuner ya. Jadi 4-spoke kan. Aslinya dia kan cuma 3-spoke. Yang lainnya paling cuma audio doang. Audio kita pake apa? Audio ini carpe diem. Carpe diem. Untuk speaker-speaker? Speaker-speaker ini full carpe semua. Full? Full carpe. Cuman bikinnya two-way aja. Jadi kan gak keliatan ada... Ada pilar-pilar yang amba nih. Jadi keliatannya OEM aja. OEM aja. Tapi suaranya ajib. Kemarin gue nyobain guys. Dan ini Matic. Nah ko, gue pengen tanya nih. Mungkin banyak yang kita tanya. Untuk diesel buat kencang. Kenapa sih lebih ke Matic sih tuh? Kalau yang manual pertama kita harus ganti. Transmisinya dia harus kita ganti coping dulu. Terus kalau power terlalu besar biasanya transmisinya kalah. Kalah? Di gigi 1 sama 3 pasti dia rontok. Rontok tuh kalau di manual. Terus final gear-nya kan kasar. Terus top speed-nya gak bisa nyampe. Kadang. Itu manual malah begitu? Kalau untuk di solar. Kalau untuk di solar. Jadi kita butuh ganti. Kita harus modifikasi transmisi. Kalau di manual. Kadang dia cuma ganti gardan doang. Ngejar top speed-nya. Terus sama kalau pas balap kan. Kita suka telat ngopernya. Iya bener. Nah kalau Matic kan tinggal gas doang. Iya. Sama torsinya. Bawaan dari lahir. Torsinya memang udah gede. Udah gede. Udah gede yang Matic. Nah kalau untuk Matic sendiri. Berarti ini kan belum tritonic ya? Belum. 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 Ini berarti mulai dari star. Itu gigi paling rendah? Enggak. Tergantung. Kan karakter mesin itu beda-beda. Kadang kalau misalnya turbo yang spool-nya agak tinggi. Orang bawanya itu dari L. Dari L. Cuman kalau turbo-turbo yang quick spool. Itu ada yang dari D3 atau D doang aja. Oh itu udah bisa ntar langsung. Bisa. Oh berarti gak ada kayak. Gue kira tuh kayak. Dia mindahin juga sama. Dari L, 2, D gitu. Bisa. Kalau yang jago bawanya dari L, 2, D. Ngoper. Timenya pasti lebih bagus. Lebih bagus ya. Lebih bagus. Tapi balik lagi ke karakter mobilnya sendiri sih. Nah untuk time sendiri ini berakhir berapa nih sebelum pensiun? 14. 14.0. 14.0 itu? Pada jamannya ya. Berapa jauh? 402. 402. Kalau 201-nya? 201-nya belum pernah ngetes sih. Belum pernah ngetes. Dulu kan 402. Nah 402, 14.0. Kalau dibagi 2 aja. Itu berarti 7. Tapi harusnya lebih sih. Harusnya lebih ya. Harusnya lebih 8 lah. 8.8. 8.8. 8.8. 8.8. 8.8 ya kok ya. Akan kita ngejar atas ini semua. Berarti podiumnya udah banyak nih kok ya. Ya. Pialanya. Ada aja lah. Ada aja. Nah ini kita ngeliat mobil ini. Ini gua ngeliat tertarik ke depan tuh ada. Banyak pernik-pernik untuk mobil diesel tuh banyak sini kok ya. Banyak. Part-part untuk kasesoris. Ada. Nah mana kok? Kita lihat dalam kok. Ini piggyback-piggyback yang kita jual nih. Ini piggyback-piggyback yang kita jual nih. Ini piggyback-piggyback yang kita jual. Ini. Kita kan dealernya ProSpeed. Terus kalau untuk piggyback transmisi kita ada dari divas ya. Divas yang ini. Oh yang ini nih. Ini piggyback mesinnya. Untuk transmisinya itu kalau kita kenal itu ada Auto Legend. Auto Legend. Kita autorkize juga dealer. Kita tune. Terus turbo. Turbo itu ada di Atal Asa. Kebetulan stok juga lagi pada jalan ke sini. Terus Go Trans kita juga ready. Wah ready sini mah nih. Ready terus ini seal clap. Injector. Antep puller semua ada. Semua ada. Ada. Nggak ada di sini. Ada semua kalau buat mobil kenceng ya. Ini bisa di sini. Kalau muffler ya frontpipe apa semua. Sampai tailpipe kita stock juga. Stock juga ya. Kita juga ada dyno in-house. Hah? Di mana kok? Di dalam. Oh ada ada. Kita lihat. Oh iya. Wah. Gue kira ini gudang barang ternyata ini untuk dyno-nya. Iya. Dyno. Kita dyno pakai leads. Wheel of power. Berarti kalau mobilnya tarikan belakang diputer ya. Puter. Kita kan mostly banyak diesel nih. Di pala ke depan. Belakang semua buang. Masak. Wah. Itu cumi-cumi itu. Itu cumi-cumi. Lihat tuh. Apa hitam begitu tuh. Itu emas cumi-cumi. Nah kalau udah kencang itu positif. Ngebul asapnya begitu apa gimana sih kok? Nggak. Kalau misalnya untuk ngebul itu. Nggak selamanya mobil yang dibikin ngebul itu pasti kencang. Karena over fueling itu juga nggak bagus. AFL terlalu apa. Fuelnya terlalu logis juga nggak bagus. Karena EGT bisa tinggi. Tinggi banget. Itu rusak turbo. Rusak turbo. Ya paling bagus ya moderate lah ya. Cuman kadang kan kalau kita race kan kita butuh. Apa namanya extra power. Jadi mau nggak mau kita tekan solar. Oh iya. Pressure kita tekan. Solar kita tekan semua. Cuman kalau biasanya mobil yang dipakai race. Setelah race kalau kita bawa harian seperti kayak kita bawa di race ya. Nggak tahan. Nggak tahan. Nggak tahan. Nggak tahan. Semua ada resiko lah. Bener. Tapi mobil skokoknya bisa buat race dan daily juga guys. Nah itu sambilnya. Wah ini mobil kan berarti kalau tekan depan tinggal langsung aja ya. Ikat-ikat-ikat. Running langsung. Wah ada. Gua kira ini tadi gua udah tanya-tanya ada tekan Daino juga. Nah berarti si HRV ke sini nggak? HRV kita coba dulu nanti di jalan bagus nggak. Cuman kalau mau tau kita before afternya boleh kita naikin Daino. Boleh ya? Boleh. Nah gitu. Terima kasih telah menonton. Nah guys tadi habis di Daino ini yang standar kok ya. Standar. Nah standarnya berapa nih kok? 82 Whp. 82 Whp. Nah ini grafiknya nih tuh. Itu Daino 3. Daino 3. Nah sekarang lagi dimasukin datanya kok ya. Iya. Masukin. Tuh lagi dimasukin ya. Sama Ko Henry. Oke. Kita lihat ini di Daino dia. Aduh. 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 Udah dimasukin datanya Jadi berapa Niko? 103 Yang standarnya tadi? 82 W HP ya? Jadi ada peningkatan kan lumayan 82 ke 103 Berarti beda 20 20 W HP 10an lah Ini HPnya Naik Jadi 82 jadi 102 Torusnya juga naik nih Nanti di coba aja di jalan Jauh ga bedanya? Boleh dong Coba Niko? Siap Gue jadi Dino Man hari ini Siap Nih kita bawa Nah ini tinggi ini karena GPT kok ya Maka dia dingging, loncat Tuh ga Nah ini kita turunin dulu Dibuka-buka dulu guys Nanti gue cobain sama ku Henry deh Di dalam ya Nambah ga nih Tenaganya gitu Karena HRV ini sendiri Kalau CVT nya agak boyo ya Makanya wajib rimap lah Biar ga boya-boyo amat Ngapot udah ganti full system dari URD Iya kan? Tadi suaranya enak banget sih Ngapot dari URD ini Oke? Nanti gue cobain Nah guys Udah Enak tenaganya Kalau om memang spesialisnya diesel ya Iya Kalau si adek nih Kalau dia bensin Bensin Diesel bensin Cuman bensin lebih ke dia Lebih ke si adek Wah ini luar biasa Tenaganya jadi ringan Jadi kayak di dikit aja tuh Udah jalan mobilnya Kalau untuk konsumsi bahan bakar nih Om gimana? Harusnya Kalau dengan power Kalau Dengan power gede Lo otomatis kan ga perlu Nginjek gas terlalu dalem dong Bener Udah dapet powernya Harusnya lebih irit Harusnya lebih irit Harusnya lebih irit Tapi gue sih ga pernah ya Namanya gue janjiin kalo yang namanya tuning Wah ini pasti lebih irit Enggak karena Balik lagi ke Driving style lo Bener Apalagi kan mobilnya sendiri Matic nih CVT Ya kan Ya kalo mau kenceng Kalo mau irit Susah sebenernya Iya Iya kan Bener Moros gitu loh Oke om Terimakasih banyak sekali lagi Ini kita bawa balik Pokoknya thank you Thank you Nah guys Si HR sudah selesai kita remap Di Alicon Racing Untuk kalian semua Kalian boleh langsung datang kesini Karena disini Wah pokoknya lengkap Lo mau tuning mobil Bensin Mau yang diesel Bisa Gue Sultan pamit sendiri Ingat peleng Ingat HR Berser 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 Berser